Assalamualaikum, hari ini Mimi akan membuat kue ulang tahun versi yang sangat simpel sekali ini kue ulang tahun untuk anak laki-laki jangan lupa ditonton videonya hingga selesai ya terima kasih agar video-video Mimi semakin berkembang jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa tekan kembali loncengnya terima kasih yang pertama Mimi siapkan wadah kering dan bersih dan memasukkan 8 butir telur ke dalamnya setelah itu Mimi akan memasukkan 2 sendok TSP setelah itu Mimi akan memasukkan gula pasir dan jika semua ini sudah dimasukkan ke dalam wadah lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman hingga mengembang kaku jika adonannya sudah mengembang kaku lalu kita nanti akan memasukkan gula-gula ini ini sudah mau agak mengembang dan ini hasilnya ya setelah itu Mimi akan memasukkan bahan kering ini Mimi saring ya agar tidak bergerindil hasilnya nah ini seperti ini tepung terigu hingga selesai semuanya lalu Mimi memasukkan 2 sendok makan coklat ya coklat bubuk seperti ini lalu setelah itu kita aduk balik hingga benar-benar tercampur rata teman-teman ini diaduk baliknya perlahan saja ya seperti ini nah jika sudah tercampur seperti ini lalu Mimi akan memasukkan bahan cair ini coklat yang sudah dicairkan dan dimasukkan minyak sayur kita aduk dulu lalu kita masukkan semuanya nah ini pastikan ya ketika diaduk balik seperti ini jangan sampai ada yang mengendap di bawahnya ya kalau ada yang mengendap pasti nanti hasilnya akan bantat nah ini diaduk terus dan kita pastikan di bawahnya jangan sampai ada minyak campuran minyak dan coklat yang mengendap ini Mimi sudah siapkan loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu dan dioles margarin lalu kita masukkan dan kita panggang selama kurang lebih 45 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini kita tutup saja kita tunggu ya teman-teman hingga mengembang dan matang nah ini sudah 45 menit hasilnya mengembang sempurna lalu ini adonan kedua Mimi akan masukkan ke dalam loyang yang lebih kecil dan ini Mimi sudah tadi udah dingin ya udah dibagi menjadi 3 bagian kue yang pertama tadi ya loyangnya agak besar yang tadi lalu Mimi akan semprotkan slice strawberry seperti ini lalu kita ratakan dengan menggunakan pisau seperti ini teman-teman lalu kita akan mengoles dengan buttercream resep buttercreamnya nanti Mimi tulis di link di description box lalu Mimi akan simpan lagi kue di lapisan kedua seperti ini lalu seperti biasa ulangi tadi selai dan juga buttercreamnya diratakan ya teman-teman jangan lupa setelah merata kita simpan lagi cake yang ketiga seperti ini lalu kita oles dengan buttercreamnya ini harus apa namanya semuanya tertutup ya kuenya itu dasarnya itu tertutup tapi tidak usah rapi-rapi tidak usah terlalu rapi karena nanti Mimi akan menambahkan menempel-nempelkan coklat yang sudah diserut ya coklat batang yang sudah diserut nah ini seperti ini teman-teman bagian pinggirnya kita olesi nah jangan khawatir jika nanti di alas di alas kue ini berantakan seperti ini ya teman-teman nanti tinggal dibersihkan dengan menggunakan tisu nah ini adalah cake yang tingkat 2 yang lebih kecil ukurannya Mimi akan simpan selai stroberi dan juga akan menyimpan buttercream di atasnya seperti ini ya setelah itu kita oles-oles hingga rata dan ditumpuk dengan lapisan yang kedua nah ini juga harus dilapisi dengan krim hingga tertutup merata ya tidak usah rapi-rapi karena nanti Mimi akan menimpanya dengan krim berwarna hijau dihias dengan spuit ya nah ini diratakan seperti ini teman-teman jika sudah merata seperti ini lalu Mimi akan menyiapkan apa coklat yang sudah diserut dan ditempel-tempel seperti ini ya di seluruh bagian yang paling bawah tingkat yang paling bawah ini ya nah seperti ini lalu kita bersihkan alasnya dengan menggunakan tisu nah untuk di bagian tingkat kedua Mimi akan menyemprotkan dengan menggunakan spuit bunga seperti ini ya lakukan hingga selesai sampai ke bagian atas ya teman-teman nah ini Mimi akan menyimpan mainan di atasnya seperti ini nah lalu kita semprotkan lagi di bagian pinggirnya bagian ini hingga rapi atau sesuai selera bisa dipakaikan seperti ini di atasnya dikasih coklat serut seperti Mimi ini ya nah ini dia sudah jadi coklatnya ini cocok banget untuk yang gak beli kue bikin sendiri seperti Mimi ini ini sangat mudah sekali dibikin di rumah ditirunya juga sangat mudah selamat mencoba resepnya di rumah dan jangan lupa ditonton video-video Mimi selanjutnya agar Mimi semakin semangat mengontennya jangan lupa di subscribe like dan komen di channel Mimi Lita Sari dan jangan lupa di share video-video Mimi ke teman-temannya jangan lupa ditekan ditekan tombol loncengnya juga ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih